Tim Ranmor Polresta Bandar Lampung mengungkap sindikat penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa mobil rental. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana mengatakan kelima tersangka diamankan di Jalan Uripsumoharjo, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada selasa kemarin. Dalam perkara ini, kepolisian mengamankan lima orang tersangka berinisial IL, RZ, ZK, YZ, dan AG, sementara itu satu tersangka lainnya berinisial EG masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti di antaranya, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna silver tahun 2018, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017, 1 unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2018, serta 2 unit mobil Toyota Reborn warna hitam tahun 2021. Polisi juga turut mengamankan KTP palsu dan KK palsu, 6 unit handphone, 1 buah ID card, 1 kartu NPWP palsu, dan surat keterangan lesing yang diduga palsu. Modus dari para tersangka ini, yaitu dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Uripsumo Harjo, kemudian salah satu tersangka membuat KTP dan KK palsu, untuk meyakinkan korban yang merupakan pihak rental. Setelah mendapatkan mobil rentalan, para tersangka kemudian menjualnya ke orang lain di Sumatera Selatan senilai Rp145 juta. Setelah mobil terjual, para tersangka membagi hasil penjualan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP pidana tentang penipuan, pasal 372 KUHP pidana tentang penggelapan, dan pasal 266 KUHP pidana tentang pemalsuan KTP dan KK, dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Korban berpura-pura menyewa mobil, eh pelaku berpura-pura menyewa mobil pada korban, berdatangin melakukan komunikasi dengan hitungan per hari berapa, kalau per minggu berapa. Kemudian diberikanlah KTP palsu punya pelaku tersebut, dengan ditunjukkan alamat rumahnya. Nah, setelah korban atau tawannya misalkan kecek rumah tersebut, yakin bahwa rumah itu adalah milik pelaku, kemudian diserahkanlah mobil tersebut.